Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa berusaha membetulkan pumpa air. Seorang wanita di Kecematan Banjaran, Kepalaan Bandung, tercebur ke Sumur Gali, sedalam 15 meter. Beruntung nyawa korban selamat usai dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Beginilah video amatir viral di Jagad Dunia Maya yang direkam oleh tim pemadam dan penyelamatan kebakaran Kabupaten Bandung saat menyelamatkan seorang wanita yang tercebur ke Sumur Galian di Kampung Astaraja, Desa Margahorib, Kecematan Banjaran, Kabupaten Bandung. Peristiwa terceburnya wanita 26 tahun ini bermula ketika Yuli berusaha memperbaiki mesin pumpa air tidak menyala di dalam kamar mandinya, seketika korban tercebur ke dalam Sumur sedalam 15 meter bersama mesin pumpa. Korban bisa selamat dari maut lantaran memegang erat pipa paralon air dari mesin pumpa. Usai bertahan selama hampir satu jam, korban akhirnya mendapat pertolongan dari petugas pemadam dan penyelamatan kebakaran Kabupaten Bandung. Petugas langsung melakukan evakuasi dengan masuk langsung ke dalam Sumur dan bertumpu pada tripod penyelamatan. Korban dari warga masyarakat berkait adanya insiden mauran masyarakat. Ternyata pada saat kita asismen ke lapangan, korban tersebut berusaha untuk memperbaiki mesin pumpa air dan bertegangan pada kumpulan kayu yang sudah laku. Setelah 10 menit proses evakuasi, korban akhirnya dapat ditarik keluar dari Sumur oleh petugas. Video aksi heroik petugas pemadam menyelamatkan orang dalam keadaan selamat ini viral di jagad dunia maya.